Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya kita marking atau menandai suatu tempat yang ingin kita kunjungi. Kali ini saya akan memberikan contoh di mana saya akan mencari tempat-tempat tertentu yang saya anggap penting untuk saya ketahui sebelum pergi ke Jepang. Nah, yang pertama kita cari dulu kita akan tinggal di mana. Nah, di sini saya sudah marking beberapa untuk mengkhidmat waktu. Nanti Anda bisa lakukan hal yang sama. Anda tinggal mengikuti cara yang akan saya tunjukkan ke saat lagi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari tempat yang akan kita tinggali. Karena saya berencana untuk berpulai di Sayatawa University dan juga di sekitarnya ada yang namanya International House. International House ini adalah tempat untuk mahasiswa-mahasiswa untuk tinggal pada 6 bulan pertama. Nah, jadi saya tandai yang ini saja ya. Ini contoh saja. Nah, setelah saya klik, saya klik simpan dan saya masukkan ke daftar favorit. Setelah saya masukkan ke daftar favorit, maka dia akan muncul pada daftar di sebelah sini, simpan, dan bagian favorit. Oke, nah setelah kita tandai, kita akan melihat bahwa di sekitarnya ada beberapa tempat yang sebelumnya sudah saya tandai. Nah, tempat yang pertama adalah Sayatawa University. Nah, ini adalah kampus yang akan saya kunjungi setiap harinya. Nah, berikutnya kita kembali dan kita ke sini. Urawa Saka Post Office. Nah, mencari post office di Jepang itu juga penting. Mengapa? Karena di post office ini kita mengurus rekening bank. Jadi, biasanya hari pertama atau hari kedua kita sampai kita di Jepang, biasanya kita akan mengurus rekening bank. Rekening bank ini bisa kita buat walaupun dengan nol rupiah sekalipun. Eh, maaf. Maksud saya nol yet. Nah, dengan begitu kita harus mencari post office. Karena namanya adalah Jepang Post Bank, sehingga post dan banknya itu di tempat yang sama. Oke. Nah, berikutnya adalah kita Urawa Station. Ini adalah salah satu stasiun terdekat. Jadi, di sini ada dua stasiun terdekat. Nah, sekarang kalau kita mau tahu kira-kira berapa jarak dari universitas ke stasiun, kita tinggal klik. Kita Urawa Station-nya. Nah, setelah itu kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik Router. Dan kita pilih tadi International House ya. International House. Maka kita akan dapatkan kira-kira jaraknya berapa jauh. 4,2 kilo. Itu bisa ditempuh dengan 19 menit bersepeda, 54 menit jalan, dan 24 menit dengan bus. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Tempat berikutnya yang perlu kita ketahui adalah toko elektronik. Toko elektronik itu penting karena kita membawa barang dari Indonesia. Kecuali kita sudah membeli converter yang cukup untuk semua peralatan-peralatan elektronik kita. Dan tentu jangan lupa untuk membawa kabel sambungan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah Deiso. Nah, Deiso ini adalah toko serba 100. Ya, 100 yen. Jadi harga-harga barang yang ada di sini, 100 yen, tentu ditambah dengan pacar. Nah, di sini kita bisa menemukan banyak hal, ya, termasuk juga peralatan rumah tangga. Yang tentunya akan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari selama di sana. Nah, berikutnya adalah... Oke, Sakura Ward. Di Sakura Ward, di sini karena... Jadi jangan lupa untuk mencari, ya, kira-kira di mana kantor, ya, kalau di kita semacam kantor lurah, ya. Atau kantor kecamatan yang kita gunakan untuk mengurus masalah kependudukan. Nah, di sini kita akan mendapatkan kartu, ya, namanya adalah Alinkard, ya. Kalau zaman saya dulu Alinkard. Nah, ini adalah salah satu tanda kependudukan, ya, semacam KTP. Selain itu juga, di kantor yang sawah, itu kita mengurus yang namanya asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan yang wajib untuk diurus, ya, dibayar. Dan, apa namanya, ya, kira-kira seperti itu. Dua hal ini kita urus di Sakura Ward. Di Sakura Ward, ya. Kalau istilah bahasa Jepang itu Shia Kusho. Nah, berikutnya adalah Gio Musupa. Nah, Gio Musupa ini adalah salah satu supermarket yang menyediakan makanan-makanan halal. Ya, mungkin tidak banyak makanan halal yang disediakan, tapi pada umumnya mereka menyediakan daging. Ya, terus pokoknya daging-daging halal, ya, mereka sediakan. Nah, kalau misalnya di daerah Anda tidak ada, mungkin Anda mesti mencari halal food. Misalnya seperti ini. Kita tinggal cari halal food. Biasanya akan muncul di sekitarnya, di mana kira-kira ada halal food. Ya, tapi itu juga, misalnya seperti ini. Ada toko halal food. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada restoran atau... Jadi, itu tadi salah satu contoh saja. Nah, berikutnya adalah... Oke, berikutnya adalah... Oh, sudah selesai tadi ya. Jadi, terakhir itu adalah toko supermarket. Dan ini adalah stasiun yang ter dekat kedua. Jadi, ada dua stasiun yang ter dekat, dan ini karena mereka memiliki jalur yang berbeda, maka sengaja saya tandai. Karena saya juga belum tahu kira-kira saya akan menggunakan stasiun yang kemana, kalau mau pergi kemana. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.